Intro Berdali sepi penumpang, sopir angkot di Tanjung Pinang jualan sabu Sobat info, anggota Satreskoba Polresta Tanjung Pinang berhasil menangkap seorang sopir angkot berinisial FA di rumahnya di Jalan Bayangkara, Kota Tanjung Pinang, Kepelawan Riau FA ditangkap setelah kedapatan mengidarkan sabu Tak hanya menangkap FA, petugas juga menangkap dua pria berinisial EKA dan AP Kedua pria tersebut merupakan pelanggan tetap sabu di FA Sebanyak 3 paket sabu seberat 19,31 gram berhasil disita dari ketiga pelaku Kepala Seksi Humas Polresta Tanjung Pinang, AKP Supri Hadi Handono mengungkapkan penangkapan ketiga pelaku penyalahgunaan sabu ini berawal dari tertangkapnya EKA di kilometer 11 Jalan Raya Kijang Tuturnya, petugas menangkap tersangka AP di Jalan Bestari Saat digeledah, ditemukan sabu Kedua tersangka EKA dan AP mengaku sabu tersebut mereka beli dari tersangka FA Keduanya mengaku membeli sabu di FA seharga Rp 400.000 Sehingga petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap FA yang sehari-hari menjadi sopir angkot Dari pengakuan FA, diketahui EKA dan AP merupakan pelanggan tetap pembeli sabu FA berdalih terpaksa berjualan sabu karena kondisi angkot yang dikemudikannya sepi penumpang Kemudian tertesak kebutuhan rumah tangga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!